Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atta Naufal Di video kali ini, Mama Atta mau buat kue tradisional, kue awuk-awuk Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atta Naufal dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat kue awuk-awuknya Ini ada 500 gram kelapa parut atau sekitar 1,5 butir Ambil bagian putihnya aja Lalu ada 250 gram tepung ketan putih 120 gram gula merah yang sudah dipotong dadu Setengah sendok teh vanili bubuk dan setengah sendok teh garam Untuk cetakannya, saya pakai cetakan kue talam yang seperti ini Siapkan 1 buah wadah Lalu masukkan 250 gram tepung ketan Kalau untuk taran sendok, ini sekitar 25 sendok makan monjung atau cembung Lalu masukkan 500 gram kelapa parut Kemudian, masukkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh vanili bubuk Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Jadi cara mengaduknya, jangan ditekan-tekan Cukup diaduk sampai adonannya ambiar Dan tepungnya menyatu dengan kelapa parut Jangan diremas-remas Jadi nggak sampai menggumpal ya Dan saya sarankan mengaduknya pakai sendok ya Bukan pakai tangan Jika ada adonan yang bergumpal seperti ini Ini cukup diurai Caranya ditekan ke pinggiran wadah menggunakan sendok Jadi tekstur adonannya seperti ini Ambiar Nggak bergumpal Dan ini adonannya udah tercampur rata Antara tepung ketan dan kelapa parut Ini siap untuk dimasukkan ke dalam cetakan Di sini saya udah siapkan cetakan kue talam Boleh pakai yang mana aja Untuk gula merahnya Ini saya potong ukurannya nggak terlalu besar Dan nggak terlalu halus Jadi ini dipotong dadu Ambil satu buah cetakan Kemudian tuang adonan menggunakan sendok Jadi ini adonannya nggak usah dipadatkan Tetapi dirapikan diratakan Kalau padat ketika dingin kuenya akan mengeras ya Jadi ini dirapikan aja Kemudian masukkan satu buah gula merah yang sudah dipotong dadu Ini ditekan Nggak usah terlalu ke dalam Seperti ini Lakukan hingga selesai Setelah adonan selesai dituang ke dalam cetakan Ini siap untuk dikukus Sebelumnya saya udah panaskan kukusan Kemudian masukkan cetakan berisi adonan Lalu ini dikukus sekitar 15 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Jadi apinya jangan terlalu besar Jangan lupa tutup kukusannya Dilapisi dengan kain atau serbet bersih Supaya uap air nggak jatuh ke dalam adonan Setelah 15 menit Buka tutup kukusan Ini kue awuk-awuknya udah mateng Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan Kemudian keluarkan kue dari cetakan Lalu ini siap untuk disajikan Disajikan hangat atau dingin Rasanya tetap enak dan tetap lembut Sekarang saya buat Saya mau cobain kue awuk-awuknya Ini saya ambil satu Kelihatan ini warnanya cantik banget Putih bersih Bagian bawahnya ini Kelihatan ada gula merah Yang sedikit lumer ke bawah Untuk bagian dalamnya Ini berasa banget lembutnya Teksturnya cantik Lembut banget Gula merahnya lumer Bismillah Bismillah Ini enak banget Rasanya lembut Manis Gurih Dan ini lumer ya Di mulut Ini enak banget Ini enak banget ya Mantep Dimakan selagi hangat Atau udah dingin Ini tetap enak ya Tetap lembut Dan gak cukup Satu Jadi kalau gula merahnya Gak lumer ke bawah Ini bisa dilihat Kuehnya Putih Mulus Bersih Sampai ke bawah Jadi ini rasanya Persis Kayak yang dijual-jual Di pinggir jalan itu Ini enak banget ya Super lembut Lumer di mulut Rasanya gurih dan manis Wajib dicobain ya Ini enak banget Mantep Recommended Nah gampang kan Cara buatnya Silahkan dicoba Di rumah ya Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Subscribe Like Comment Channel youtube Atau novel Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih